assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu lagi dengan saya Kang Boncu ya di seperti biasa di channel Boncu Lopes kita akan melihat cara membetulkan mesin cuci ya dengan sederhana dengan mudah karena beliau pakar atau ahlinya di bidang perbengkelan oke teman-teman tetap ikuti video saya selanjutnya di channel Boncu Lopes oke baik teman-teman kita akan tanya ya ke dokter mesin cuci nih dokter perbengkelan ya Kang Ajit seperti apa nih untuk membetulkan atau membenahi mesin cuci atau mesin kulkas juga disini ya karena beliau pakar atau ahli di bidang perbengkelan selamat sore ini lagi ngapain nih kedatangan mesin cuci dari kampung sebelah tapi kita belum ngecek kendalanya apa nanti kita cek aja kali ini saya akan coba iya untuk hari ini apa nih mesin cuci yang buat tabung merek sab mesin cuci ya oke ini ya tapi kita belum tau ya kendalanya apa nanti saya cek dulu kalau misalkan aku cek dulu nanti saya buah dulu yuk oke oke untuk pengering masih bagus dan kebetulan yang jadikan itu di pencuci pencuci gak jalan jalan pun udah ngoyok oh udah lemah ya udah lemah ya ini sepertinya gearboxnya yang kena biasanya bocor oh gitu dan untuk pembuangan air juga baik saya bongkar dulu ya teman teman bisa dilihat ini kabel spin sama kayaknya udah putus diganti sama pemiliknya gak tau sih tau pemiliknya pastinya sih pemiliknya ini diganti sama tali rafia ganti telah rafia ya iya kemungkinannya kena tikus banyak kabel juga yang bisa kena tikus ini gearbox gearbox sendiri udah bocor jadi paranya itu gak kuat si gearboxnya udah rontok kayaknya di dalam ini karena tadi kedengaran kuara bunyi terus cara supaya bener lagi gimana nih untuk gearbox sendiri itu kita harus ganti yang baru ya karena gearbox ini gak bisa dibongkar kalau dibongkar bercuma gak kuat lama jadi kita ganti aja yang baru dan kabel kita ganti yang baru gearbox itu dibongkar pertama kita harus bongkar buka ini dulu ya kalau disini ada bau buka aja pakai pisau apa ketika yang itu ini jadi untuk as di spinner ini udah karat jadi kita terpaksa untuk membongkarnya dari bawah karena dari poli sendiri udah tidak bisa saya coba mau bongkar dari bawah dulu ya Nah bisa di lihat disini gearbox ini baut-bautnya pun udah berkarat bertanda air itu sudah masuk seharusnya tidak masuk sampai sini air hanya di dalam jadi kalau misalkan air udah keluar dari sini otomatis bocor dan mengakibatkan putaran lemah dan juga yang lebih fatal lagi eh si air bisa kena 10 mengakibatkan 10 itu bisa mati 10 pun cuci seperti ini bentuknya gearbox itu air sudah menetes semua di dalamnya pun sudah banyak eh pasir biasanya pasir benar-benar cara sarangan lebih baik nanti yang baru cara pengantinnya pun cukup mudah jadi ini biasanya ada baut 41234 kita tinggal memasangkan aja langsung biasanya yang menyebabkan mesin cuci itu lebih lemah gearboxnya yang rusak bukan sepulnya Oh berarti kalau sepul mah itu masih bagus ya Iya masih bisa puluh ini masih normal normal ini udah beres ya udah beres baut 5 baut 5 untuk mengganti kabel pembuangan itu kita harus buka cover yang paling atas yang masih ada dua baut di belakang pencucian pembuangan ya sekaligus mau memperbaiki penopnya penopnya ini copot yang ini ya berarti harus diganti lagi itu ya kemungkinan sih enggak copot itu kayaknya udah diganti ya pakai tali plastik kemungkinan gitu sama pemakaiannya diganti sama tali plastik ini ngobrol-ngobrol nih Kang Hajit nih dapat ilmu dari mana ini ilmunya kebetulan saya nggak belajar apa-apa ya padahal oh nggak belajar nggak sekolah gitu nggak sekolah nggak nggak sekolah teknik atau apa cuma tadinya itu iseng aja gitu punya sendiri dibongkar Oh berangkatnya dari keisengan ya suka bongkar-bongkar elektronik gitu ya iya jadi karena ceritanya waktu itu punya mesin cuci sendiri sering rusak sering dibawa ke bekel eh dapat satu bulan dua bulan kebanyakan lagi kebanyakan lagi kebanyakan lagi akhirnya saya coba bongkar sendiri Alhamdulillah sampai sekarang jadi tukang servis luar biasa jadi profesi ini ya tukang servis luar biasa mantap nah ini ini sambil ngobrol Kang Hajit ini kadang-kadang ada kendala nggak sih ketika kita bu bongkar elektronik seperti ini mesin cuci atau misalnya kulkas dan sebagainya kalau untuk di mesin cuci sendiri Alhamdulillah ya semuanya udah udah tahu ya ada enggak ada kendala yang yang patah jadi udah ketahuan nggak semua bisa diatasi kalau misalkan kulkas sendiri nah itu baru itu ada kendalanya kalau kulkas dari on the field atau dari mana itu apanya itu kalau kulkas sendiri kadang kebocoran dari dalam ya dari bodinya itu jadi di bodi di efabnya itu bocor kita nggak bisa diganti mau itu terpaksa nggak bisa diperbaiki oke 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 mantap ini ya ini udah beres belum nih ini belum ini apa nih saluran apa nih yang kita pasang ini ini saluran saluran pembuangan jadi pembuangan pembuangan air asem cucian itu oh tadi yang diganti itu dari plastik ya iya jadi kemarin ada yang bertanya kepada saya timernya itu bukan timernya tapi pencucinya itu cuma satu arah aja gimana katanya kok mesin cuci saya waktu nyuci itu cuma satu arah nggak bulak-balik saya sarankan biasanya coba aja cek dulu timernya timernya untuk pencuci biasanya itu timernya pencucinya itu udah rusak kalau jalan cuma satu arah timernya pencucinya itu yang ada tiga kabel ya teman-teman kabel tiga terus untuk pengering kabel dua untuk pengering ini untuk pengering kabel dua pencuci itu paling ini mencoba tiga ya terus tadi yang satu arah itu solusinya gimana itu jadi kemungkinan untuk timernya itu ada yang terbakar di dalamnya biasanya kalau yang transparan ya mungkin bisa kelihatan ya karena ini yang bukan transparan kalau yang transparan kita bisa melihat biasanya ada gearnya itu ada yang terbakar jadi nggak bulak-balik waktu pemutaran timernya itu waktu pemutaran timernya itu akhirnya putarannya pun satu arah kalau yang ini timernya ini normal gimana ini masih normal masih bagus berarti cuma tadi doang yang diganti cuma tadi ya gearboxnya aja yang normal saya mau cobain dulu ini cepat oke teman-teman ini sudah beres kita pasang nutupnya lagi kembalikan nanti kita coba tadi sudah waktu saya cek kedengar bunyi seperti gear rontok itu ya tapi sekarang udah normal dari sebelumnya jadi kedengaran seperti gear-gear di dalam gearbox itu rontok dan putarannya pun sangat lemah sekarang udah normal sekarang udah normal tinggal cek pembuangan tes dulu ya kita tes dulu air ini teman-teman mesin cuci udah normal kembali ya tadi ya sebelumnya sebelum di betul itu tadi kata akan ajit ada suara kayak rontok ya dan apa namanya putarannya juga tidak normal sekarang Alhamdulillah udah normal kembali dan tidak bocor lagi dan tidak bocor lagi sebelumnya sebelumnya airnya nggak keluar tadi ya ya karena kabelnya putus untuk pembuangannya itu putus di dalam sekarang udah normal udah normal lagi oke tipsnya untuk ini barangkali untuk pengguna mesin cuci Kang Ajit seperti tips untuk pengguna mesin cuci terutama untuk mesin cuci dua tabung ya jadi tips dari saya itu eh untuk penggunaannya untuk mencuci itu disarankan untuk lebih banyak airnya ya beda dengan yang satu tabung atau top loading kalau yang dua tabung itu disarankan lebih banyak air karena kalau sedikit air itu bisa mempercepat kerusakan pada gilbo mungkin itu saja tips dari saya dan untuk yang pengering pengering eh untuk pengering sendiri di pengering di pengering itu kan ada tutup yang terpisah kayak gini diusahakan dipakai dipakai setiap mau mengering karena pernah kejadian set eh pengguna itu tidak memakai ini jadi pada akhirnya baju itu masuk ke dalam masuk ke dalam sini akhirnya macet oke teman-teman itu tips dari saya semoga bermanfaat dan jangan lupa pada teman-teman untuk like subscribe and comment di channel boncu lover sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati